16 September lalu penghuni dan karyawan hotel di Jalan Boulevard Panakukang, Kota Makassar panik karena salah satu kabar di lantai 7 terbakar. Pemicunya penghuni kamar yang merupakan mantan suami istri Jack Cok berebut hak asuh anak. Kebakaran terjadi di salah satu kamar hotel di Jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karyawan hotel dibantu polisi langsung memadamkan api yang membakar seprei dan kasur. Satu pria dan wanita serta anak kecil dievakuasi dari dalam kamar. Kebakaran ini dipicu Jack Cok antara seorang pria dengan mantan istrinya yang sedang menginap di kamar yang terletak di lantai 7 tersebut. Kebakaran ini bermula saat mantan istri pelaku datang untuk menemui anak hasil pernikahan mereka. Keduanya kemudian terlibat cekcok karena berebut hak asuh anak dan mantan istri juga menolak rujuk. Pelaku kemudian menyulut api di sprey yang mengakibatkan kasur terbakar dan membesar keperabot yang ada di kamar. Pelaku juga mencegat saat mantan istrinya akan menyelamatkan diri dengan membawa anaknya. Saat ditanya polisi, pelaku berdalih merasa terancam dan ada yang akan membunuhnya dari kamar lain. Ini api dari mana sumbernya? Apakah tiba-tiba ada? Minta pertolongan Pak. Sampai dipakai kan minta pertolongan begitu Pak? Karena ini kan pertama indikasi kita tidak punya jendela. Lantai paling tinggi. Saya pikir-kiranya dengar kalau kita dibunuh Pak. Begini, kan persoalan daripada pelantai sekian, lantai sekian itu kan dari kemauan kita sebagai konsumen di sini. Jadi itu yang kita pertanyakan ini, apa sebenarnya sampai terjadi hal-hal begini? Sampai ada... Penyelamatan gitu. Hampir seluruh bagian dalam kamar nyaris terbakar akibat perbuatan pelaku. Namun api cepat dipadamkan hingga tidak berdampak ke kamar lainnya. Sehari setelah kejadian, aparat tim Inavis Polrestabis Makassar dan Polsek Panakukang yang mengolah tempat kejadian perkara turut menghadirkan saksi korpan yakni mantan istri pelaku. Sejumlah barang dibawa polisi dari dalam kamar yang berada di lantai tujuh tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Kita percetokan suami istri, sehingga sang suami mungkin emosi, akhirnya terjadi pengrusakan atau pembakaran. Memang jadi intinya suami istri ini ada permasalahan di antara mereka, terkait cerai atau belum kita sedang melakukan pemeriksaan juga. Namun memang ada permasalahan keluarga di antara mereka, terkait anaknya, sehingga sang suami ini, pelaku ini melakukan marah emosi dan melakukan pengrusakan. Akibat perbuatan pelaku, pihak hotel mengaku hampir seluruh perabotan yang ada dalam kamar rusak terbakar, namun belum diketahui total kerugian dari pembakaran ini.